Kecelakaan lalu lintas terjadi di kota Bungkulu, Seninsia. Mobil pikap nomor polisi B97-16 Vat milik Ihwan yang dikendarai adanya Reza Pahlepi berpenumpang Eko Agus Susanto. Warga Keluran Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu berdaprak pohon di Jalan Danau Keluran, Surabaya, Kecamatan Sungai Serut. Berdasarkan informasi warga sekitar TKP Elmi Udara menyampaikan peristiwa bermula saat mobil yang belaju dari Danau Dendam tak sudah itu belaju ke arah Simpang Bremok. Peristiwa kecelakaan tepat depan rumahnya ini ditambahkan Elmi adalah kejadian kedua. Ibu kan masak, jadi tidak tahu kan bunyinya kuat, pas ibu pikir ini kan pecahkan, tau nyok, aduh ketangko melpon, yuk-yuk, aduh, kamu pecahkan itu ke rumah, pas itu luar, pas itu aku, inilah kejadiannya. Berapa orang yang mendarai mobilnya? Dua orang. Dua orang. Cewek cowok apa cowok kalau? Hah? Cewek cowok apa cowok kalau? Cowok kalau masih mobil-mobil. Dari mana larang mobil itu? Dari carang itu. Dendam bu, baru dari arah Dendam. Keterangan salah satu korban yang berhasil ditemui di rumah sakit Eko Agususanto. Darinya bersama temannya baru saja mengantar batu bata ke Kelurahan Pakar Dewa. Di lokasi kejadian itu mereka berusaha menghindari seorang sehingga mobil tersebut menabrak pohon di pinggir jalan. Dari mana gitu tuh bang? Dari Dari Ngantar Batau. Ngantar Batau mana bang? Ke Pakar Dewa. Dari Ngantar Batau Pakar Dewa, Bali. Cuma waktu di lokasi kejadian itu kita menghindar orang-orang nyebrang. Nah yang itulah udah tau. Pokoknya kami landi umbur. Yang supir tadi ngelak. Ngelak mungkin jalan licin. Jadi berbatau. Orangnya jalan lagi pun motor. Yang orang dielak tadi. Akibat kejadian itu pengendara mobil Reza Palipi bersama Eko Agususanto mengalami cedera serius dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Adrian Muhammad Yusup R.B. TV melaporkan.